Menurut gue kalau kalian gak punya Mimosa System 1 mending begini Buat temen-temen yang mau top up Mobile Legends, Honka Star Rail, Genshin Impact atau Tower of Fantasy Kalian bisa coba cek di website ini www.memotopup.com via user ID Atau enggak kalian coba cek di deskripsi ada Instagramnya Terima kasih Yo, berat-at-at Oke temen-temen, di video ini gue pengen bahas Black Clover Mobile, Rise of the Wizard King lagi Gue pengen bahas hero-hero yang mage-mage, yang kepake sampe lama banget Setidaknya sampe season 6 Sekarang lagi season berapa? 5 atau 6 lah di server Jepang gini-Jepang gitu dan Korea gini-Korea gitu ya Jadi mereka udah 4-6 bulan di atas kita Nah selama 4-6 bulan ke depan hero-hero ini bakal kepake Terus temen-temen Jadi saran gue jangan play resource sama hero-hero yang gue sebutkan ini Yuk kita mulai aja temen-temen Jadi video ini cukup penting ya Jadi pertama kita langsung mulai aja temen-temen ya Semoga bisa bermanfaat Pasti bermanfaat gue yakin sih Jadi ya kalian bisa Nah pertama, nomor 1 Ya ini nomor 1 ini apa yang penting temen-temen Gak terganti Pertama hero yang mage, yang kepake di server Jepang gitu-Jepang gitu Non-stop adalah I... Faltoslius Novakrono Faltoslius Novakrono Serius Gak bercanda gue Gue pasti kalian bilang Pasti kalian mikir gue mau sebut Julius Novakrono Tidak Faltoslius Novakrono Dan ini satu Ini satu hebat Ini sama hebat Finralius Novakrono Temen-temen Atau Finral Roller Case Ini dua Ini sama hebatnya Dan sama kepakenya Di server Jepang gini-Jepang gitu Dan Korea gini-Korea gitu Dan tidak tergantikan Belum ada hero SSR yang bisa gantikan mereka Temen-temen Untuk Tapi mereka berdua Dikhususkan untuk konten PVP Temen-temen ya Untuk PVP Jadi enak banget Kalau kita udah pake Mereka berdua Temen-temen ya Mereka berdua Siapa yang lebih berguna bang Menurut gue sama aja Cuman kalian tentuin Kalian mau yang fokus mana dulu Kalau gue Faltos dulu Kenapa gue fokus Faltos dulu Karena gue dapet dua duplikat Temen-temen Nah Ini sekalian gue juga pengen ngomong Untuk mereka berdua Jangan pelit-pelit pake ini Temen-temen Jangan pelit-pelit pake S.R. Mage Versa Untuk mereka Temen-temen ya Untuk mereka Cuman kenapa gue masih belum pake Karena gue masih pengen lanjut gacha Untuk si Julius Nova Crono Temen-temen Gue masih mau lanjut gacha Jadi Siapa tau dapet Faltos lagi Gitu siapa tau dapet Tiga biji Faltos Jadi S.S.S.R. Versa Gue bakal pake buat Finralius Nova Crono Alias Finral Roller Case Temen-temen Finral Roller Case Ya Karena mereka enchantmentnya Penting banget ya Nambah speed Untuk enchantment 4 dan 5 Itu mereka nambah speed Temen-temen ya Ya Ini penting banget Kalian pasti bingung Kenapa kok penting banget Kita PVP ya Temen-temen Ini di PVP tuh kepake banget Temen-temen Ini lawan Julius Bintang 5 ya Julius Bintang 5 Ya tapi gak ada Noel sih Kita lawan Noel Bintang 5 pun gak takut gue Selama ada Faltos Musuhnya gak ada Faltos Kalau musuh ada Faltos dan Finral Kalian bisa lihat di kanan Temen-temen Ini harusnya Juliusnya jalan duluan ya Kalian bisa lihat di kanan ya Karena mobility tuh paling tinggi Kita tinggal begini aja Temen-temen Kalian bisa lihat Bar kuning di bawah itu mobility ya Temen-temen Bar kiri di bawah Ini kita Kita prank Eng-eng-eng aja di Nah Nah Ini imba kan Jadi kita bisa nge-share duluan temen-temen Kita bisa nge-share duluan ya Tuh Kita bisa nge-share duluan Temen-temen Jadi makanya itu Mantap banget kan Bentar Ini gue mikir dulu Ini gue kayaknya Kita Stun si Lotus aja lah ya Habis itu kita Bang Oke Nes ke stun Oke Baru kita ajar Mimosa Hit Sialan Oke mati Ini Asta Mantep banget ya Oke let's go Sialan Oke Aman Aman jaya temen-temen Dia kesiapannya Oke Ah ke stun Itulah kenapa gue bilang Si Noel ini Kalah sih sama Julius Temen-temen Kalah sama Tapi kalian udah ngerti kan Kalian pasti langsung ngeh kan disini kan Ya temen-temen Jadi si ini imbabat Faltos, Lius, Nova, Krono itu imbabat buat PvP PvP Dan Finral juga sama Dan kalian bisa jadiin dia satu tim Jadi Kalo kalian tanya Yang mana dulu Dibuit bang Menurut gue Gak ada yang mana dulu sih Sama-sama penting Menurut gue sih Temen-temen ya Sama-sama penting sih Menurut gue Sama-sama Apa tuh Finral nambah speed Bisa dalam satu tim juga Temen-temen Bisa satu tim juga Ya Jadi ini kita hajar ya Biar Wih Gila Julius gue sakit Oke udah menang ya Temen-temen Jadi gitu Ya Faltos, Nova, Krono itu Mantap banget Temen-temen Jadi wajib Wajib punya Wajib dibuit Temen-temen Gue yakin kalian udah punya Tapi mungkin kalian masih belum tau Potensial ya Temen-temen Oke Sikat Jalan Good bye Itulah Faltos Atau Finral Atau dua-duanya Ya Temen-temen ya Jadi gitu Kita Apa tuh Lanjut Hero-nya kalian udah ngerti ya Faltos itu gunanya buat apa Buat PVE Ada naikin M-Attack Tapi gue gak anggap dia spesial Buat PVE Cuman buat PVE wajib ya Temen-temen Faltos Buat tim penyerangan ya Kalo tim bertahan sih Gak usah Faltos lah Kalian pake tim yang CP Gede aja menurut gue Karena Ya intinya buat tim penyerangan lah Faltos dan Finral Dan Atau Tepatnya ya Faltos, Finral Faltos ini Nova, Krono Finral, Nova, Krono Terus abis itu next ya Next itu Noel Ya Noel Silva Jelas ya Boleh kalian bintang limain Boleh Temen-temen ya Walaupun tadi gue bilang Dan di video gue sebelumnya Gue bilang Video Black Lover gue sebelumnya Gue bilang Dia Enchant-nya kurang Ya Banyak yang komen disana sih Kalian Mungkin masih belum ngerti Maksud gue Cuman gak apa-apa Gue jalanin Wah bang Ini bintangnya dewa Bisa gak counter Dia gak bisa gak counter Temen-temen Kenapa gak bisa nge-counter Kalau musuh jalan duluan Julius jalan duluan Dia gak bisa nge-counter Pelang-pelang wajib ke stun Ya Gak Musuh tuh gak bodoh Kalo lagi nyerang gitu Oke lah buat tim bertahan Bagus B5 Ya sebenernya mereka berdua Intinya wajib B5 sih sebenernya Noel dan Julius Temen-temen Wajib B5 sih Ya lebih worth Noel Di bintang dimain Karena dia lebih susah Dia dapet di gaca Dibanding Julius Yang PT-nya pasti dapet Kono ini Gak pasti dapet ya Cuman sekali lagi Mau bintang 5 Mau bintang 6 Mau bintang 7 Temen-temen Setidaknya kalian punya dulu Gak usah sama skill patchnya Gak apa-apa nih Kayak gue punya ya Ya Noel F2P Setidaknya punya dulu Penting banget ini Buat apa All content PvE PvP ya Shieldnya ini Shield brutal temen-temen ya Shield brutal Jadi 100 ribu Shield 90 ribu Kepake untuk semua konten Ya Even dungeon pun Kalian bisa tamat pake si Noel aja Temen-temen ya Kayak dungeon gear nih Misalnya hero kalian bolong-bolong nih Aduh Bang gak punya Julius Buat DPS Ya pake Noel Gue rasa bisa Temen-temen ya Gue rasa bisa Terutama di dungeon ini Yang hijau lah Yang ini belum tentu sih Yang hijau Yang ini nih Yang biru ini belum tentu sih Yang hijau Sudah pasti bisa lah Modal Noel gitu ya Gak usah pake tanker Gak usah pake healer Kayaknya Tanker yang pasti gak usah pake Bisa di destroy Noel Ini semua konten Kelar Apa tuh Konten apapun Kelar pake Noel Dah gitu aja dah Story apa Kesulitan Bang ini story ini gimana Story ini gimana Apa Pake Noel Kelar pasti Temen-temen ya Itu penting banget Nah Next hero Temen-temen Noel ini jadi harus punya ya Nah next hero ini Agak menyedihkan sih Temen-temen Jujur aja ya Kenapa gue gak bahas Kenapa gue gak bahas Sebelum Karena Bannernya jujur Belum lengkap Temen-temen Jadi mau bahasnya Juga gak enak ya Cuman masalah Banner ini udah kelewat Temen-temen ya Ini Ini hero terpenting Temen-temen Mimosa Ijo Mimosa season 1 Ya temen-temen Ini hero Penting banget Temen-temen ya Kenapa penting banget Wah Kalian kalau gak punya Mimosa ijo ya Menurut gue Kalau kalian gak punya Mimosa season 1 Mending begini sih Mending kalian Latihan salto sih Soalnya Berat Temen-temen Kenapa Karena sampai di server Jepang gini Jepang gitu pun Temen-temen Server yang udah Lebih dari kita 4 sampai 6 bulan Gak ada Hillary Joe Temen-temen Gak ada Hillary Joe Jadi Memang bisa diganti Menurut gue bisa diganti sih Bang kalau ini selesai yang kelarin dungeon ini Kelarin dungeon yang biru ini Kok gak ada Gak ada Gak ada Si Mimosa gimana Gak ada Hillary Joe Kayaknya sih menurut gue Untuk dungeon biru Masih bisa pakai Charmy Temen-temen Masih bisa pakai Charmy Entah yang SR atau SSR Gue yakin masih bisa sih Bukannya bisa Masih bisa Istilahnya kalian Bakal kesulitan lah Atau bisa pakai Noel Ya untuk shield-shieldnya Temen-temen Untuk shield Untuk counter apa segala Masih bisa ada Pakai Noel Cuman kalau ada Konten spesifik Nanti ke depan Yang butuh Mimosa Healer Yang butuh Healer hijau Udah mati kalian Pasti mati kalian Karena tidak ada Temen-temen Sekali lagi Tidak ada Tidak Jadi kalau gak ada Mimosa hijau Ini penting banget Mending Latihan salto Temen-temen Ya Cuman gue harap kalian Tetap gak menyerah Main game ini ya Nanti gue yakin Kalau di server Jepang Ini Jepang itu Gerbang pertemuan ini Udah gak pakai kunci lagi Temen-temen Udah gak pakai kunci lagi Jadi Katanya kita dikasih Season Dari season 1 Sampai season 6 Selektor Hero selektor Seasonal Ya Jadi kalian bisa ambil Mimosa hijau Dari situ Kalau bener ya Kalau gak Mending salto aja Kalian temen-temen Serius Susah sih Nah untuk next hero Untuk next hero Gue akan nobatkan Ke Rades Temen-temen Rades Sampai di server Jepang Ini buat PvP Bagus PvE Bagus ya Rades ini Nah Rades ini Di server Jepang Di Jepang gitu Dia ada pengganti Paling si Klaus Temen-temen Si Klaus ini bisa ya Bisa ganti Jangan untuk PvP ya Klaus ini Klauslius Novakrono Jangan buat PvP Tapi buat PvE Masih bisa Temen-temen Klaus Jadi kalau kalian Gak ada Rades Ya Kemain gue udah bikin konten Ya temen-temen Ya 1999 Ini ambil Rades Temen-temen ya Gitu Jadi Rades ini penting banget Dan satu lagi Lotus Lotusius Novakrono Gue belum punya Temen-temen Makanya gue gak kasih liat Makanya di summon ini Gue bakal ambil si Lotulius Novakrono Temen-temen ya Gue bakal ambil Ini kalian bisa liat Simpenan gue Ya Lotus ya Gue gak bohong-bohong tuh Ya Gue ambil Lotus disini Karena gue belum punya Dan penting banget temen-temen Lotus itu Penting pake banget Kenapa? Untuk ngedelay-delay musuh Kayak untuk lawan-lawan Tantangan terbatas Untuk PvP Lotus itu Kayak Noel Noelle 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 Lotus itu Temen-temen Ya Jadi gitu sih Temen-temen Gue recap sekali lagi ya Semoga bisa bermanfaat loh Temen-temen Pertama ini Fatolius Novakrono Salah Finral Novakrono Finralius Novakrono Ya temen-temen Abis itu gue langsung loncat ke Itu Ke siapa itu? Noelle Temen-temen Noelle Ini season 2 ya Ini langsung kejar aja deh Sekarang kalo kalian baru nonton video ini Baru install game ya Langsung kejar pake kunci Di gerbang Pertuan Nggak usah mikir Ambil Noelle Percaya sama gue Nggak usah mikir Ambil Noelle Temen-temen Ya Imbah banget Chiltnya Imbah banget Nanti kalian juga ngerasain sendiri lah Untuk konten apapun Gampang ya Ya Abis itu Ini Mimosa Ijo Temen-temen ya Nggak ada dia Salto aja Temen-temen ya Mimosa Ijo Terus abis itu Rades Dan Lotus Ya Rades dan Lotus Itu 2 harus punya Temen-temen ya Jadi gitu aja Temen-temen Untuk Itu Gue bakal buktiin Ucapan gue ya Kan gue bilang Jangan pelit resource Tuh Kalian bisa lihat Gue buka ini-ini Gue masukin speed Ya Finral juga gue buka Ngomong-ngomong temen-temen Finral juga gue buka Temen-temen Eh kok enchantnya ya Enchantnya memang Belum dapet-dapet temen-temen Ya Tuh Lihat Kenapa gue belum Nggak pake Karena speed gue pasti kalah Sama Finral bintang 5 Temen-temen Ya setidaknya Valtos ini Mendekati bintang 5 ya Setidak ya Ya gue buka tuh Gue tiru SR Yang hijaunya aja Tapi Karena nggak ada damage dia Temen-temen Emang intinya nggak ada damage Tuh sabis itu Noel Hero-hero ini nggak bakal Gue pelitin temen-temen Karena bakal Nah Julius ini sabar Masih farming talent Temen-temen ya Tuh Ya on the way Buka semua Sabar temen-temen Ya Sabar temen-temen Gue nggak omdo Gue pasti Itu yang gue Pasti buka Rades Baru ininya aja Baru biru dan hijau Udah gue rasa ini Ini penting sih Ada emetek nih Ini juga penting sih Ya ada emetek Nah ini Gue paling buka Dua ini aja sih Temen-temen Emetek sama ini sih Paling ya Eh emetek sama Ini sih pengen Ingress creature Tapi nggak gitu Gue emeteknya aja sih Yang pentingnya Emetek tuh Siapa lagi ya Yang tadi Itu Mimosa hijau Tuh ya Gue nggak pelit resource Buat mereka temen-temen Gue udah buktiin sendiri Ucapan gue temen-temen Ya Gitu aja temen-temen Yang lainnya Untuk yang lain Gue nggak bilang Nggak penting ya Tapi Oh satu lagi sih Hero yang gue nggak Raya temen-temen Raya untuk PVA Best Raya Raya hijau DPS hijau Ya Itu jangan pelit-pelit resource Kau buat leech Mikir-mikir Tapi Raya itu The best Temen-temen ya Gue juga nggak sangka sih Jujur gue kira Leech lebih bagus Untuk PVA Ternyata Raya Temen-temen ya Raya the best Untuk lawan Konten-konten PVA Itu gue lupa sebut Lagi tadi Tapi nggak apa-apa Gue harap kalian nonton Sampai habis video ini Jadi Raya nya Ya tapi Kalaupun kalian Ya kayak gue Akun gue nggak punya Raya Setidaknya Leech ini gue yakin Bisa gantiin lah Jadi yaudah lah Kalau kalian nggak nonton Sampai habis juga Nggak apa-apa Leech Slius Novakron Thank you temen-temen Yang udah nonton Salam salto Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye semuanya Say Goodbye Lonelyness Don't feel it Kira-me-o-i-re-te Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya